Dalam menekan angka stunting Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, BKKBN Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi dan advokasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dengan tema Hindari Kawin Muda untuk Mencegah Angka Stunting. Sulawesi Barat secara nasional menduduki peringkat pertama angka perkawinan usia anak sebesar 34,22 persen, sementara dalam kasus stunting menempati peringkat kedua sebesar 40 persen. Untuk mencegah angka stunting yang tinggi tersebut, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi dan advokasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dengan tema Hindari Kawin Muda untuk Mencegah Angka Stunting di Desa Kaluku Barat, Kecepatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Semenjak tahun 2017, Desa Kaluku Barat yang dipilih sebagai Kampung KB percontohan tingkat kabupaten berhasil menekan angka stunting dalam perkawinan usia muda hingga satu pasangan. Direktur Bina Ketahanan Remaja BKKBN Pusat Eka Sulistia Edi Ningsih yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan akan memprioritaskan program Kampung KB, yaitu peningkatan kesejahteraan Kampung KB, salah satunya dengan mencegah angka stunting. Namun bukan hanya tugas BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atau pemerintah daerah saja, keterlibatan seluruh masyarakat juga diperlukan dengan berupaya menekan perkawinan usia muda. Pernikahan anak sendiri ya, itu. Nah kemudian kalau memang ternyata yang menjadi kendala di dalam kenapa perkawinan anak tinggi, misalnya kenapa akses pelayanan, karena kenapa pelayanan kemudian tidak bisa optimal, mungkin karena aksesnya, maka tentu saja kerjasama dengan lintas sektor terhadap optimalisasi pembangunan infrastruktur itu menjadi sebuah hal yang diupayakan. Sebetulnya kalau di luar bahwa masalah-masalah masih terjadi, diperlukan anak tinggi, kemudian stunting juga tinggi, tapi saya melihat bahwa teman-teman di Sulawesi Barat punya semangat yang tinggi. Artinya kita tahu bahwa tidak ada hasil yang mengingatkan upaya, kalau upayanya keras, upayanya segmentatif, Sulawesi Barat itu khususnya Mamuji itu kan punya program yang bagus, stanjikan sahabat rakyat dan sebagainya. Artinya sebenarnya COVID-19 pemerintah sudah cukup tinggi, tinggal bagaimana saya tadi menyarankan kepada Pak Wakil Bupati untuk sekali waktu melakukan kegiatan sahabat rakyat berusaha dengan tematik. Saya tematik itu misalnya dengan teknologi khusus untuk membahas tentang perkawinan anak pada suatu ketika yang stunting. Saya yakin dan percaya bahwa dengan pemimpinan dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ini Mamuji, dan teman-teman di Sulawesi Barat yang perlu semangat, pemimpinan daerah Sulawesi Barat, juga saya mendengar dari Kepala Pemakil yang sangat semangat, insya Allah mungkin akan perlahan dan secara perlahan akan menurun. Dan tentu saja kita akan bergabung bersama dari pusat provinsi dan lain-lain. Sementara itu Wakil Bupati Mamuju Irwan Satya Putra Pababari mengakui Mamuju masih menjadi daerah yang tinggi angka stuntingnya. Namun pemerintah Kabupaten Mamuju telah menargetkan pada tahun 2020 jumlah angka stunting akan ditekan dengan upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi Alhamdulillah dengan untuk menanggulang angka stunting yang sangat tinggi ini, khusus untuk Sulawesi Barat memuju rutan ke-2, ke-3 setelah perupatan lain. Kami sudah menyasar beberapa daerah-daerah yang rawan stunting, kemudian melakukan sosialisasi, kemudian ekspokasi, dan memang ini dimulai dari budaya yang ada dan ini yang kami masuk. Yang kami masuk dan sudah berlangsung sudah lama, insya Allah mungkin masuk di tahun 2020, insya Allah grafiknya kita sudah bisa turun. Dalam gelaran ini perwakilan BKKBN Provinsi Sulbar memberikan pemahaman tentang masalah stunting kepada warga Kaluku Barat serta membagikan puluhan hadiah door price seperti kulkas, mesin cuci, dan sepeda. Dari Kabupaten Mamuju, Tim Ainyus melaporkan.